Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eysartikan Atmaja, Afi Zafar Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas Lahan sempit juga bisa cuan Beternak merupakan sebuah kesenangan bagi yang hobi di bidangnya Namun, selain sebuah hobi, beternak juga dapat menghasilkan cuan Walaupun di lahan yang sempit sekalipun Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas Lahan sempit juga bisa cuan Dan ini penjelasannya Contoh dari lahan 2x2 meter saja Lebih besar tentunya, akan makin banyak kapasitasnya dan makin besar juga cuannya 2x2 meter bisa untuk 30-50 ekor ayam kampung Dengan sistem kandang intensif ini cukup seru dan menyenangkan Karena pertumbuhan ayam akan lebih intensif karena pergerakannya terbatas Namun, ada kekurangannya, yaitu pemberian pakan yang harus kita perhatikan Kita mulai dari DOC atau Day All Chicken Dari lahan 2x2 meter, kita buat rapat dan hangat untuk kandang broding DOC Dengan hamparan sekam dan penghangat untuk menjaga suhu ruangan tetap hangat Pada usia DOC, kita gunakan pur dengan protein tinggi seperti 5-11 atau lainnya Yang nilai proteinnya di atas 20% Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ayam lebih cepat dan stabil Karena biasanya kadar protein dan vitamin pada pur tersebut sudah cukup lengkap Konsumsi pakan pada usia DOC di minggu pertama hanya dibutuhkan sekitar 5-7 gram per ekor Dan akan meningkat 5 gram per minggunya Pada usia 3 minggu, ayam kampung sudah dapat diberi pakan campuran Seperti fermentasi, dedak, dan sayuran Juga sisa-sisa nasi atau lauk pauk yang tidak habis di rumah Dan campuran pur untuk menjaga protein pada ayam Pada dasarnya, kebutuhan protein akan berkurang seiring pertumbuhan dan perkembangan ayam Contoh, pada usia 1-3 minggu, kebutuhan protein pada ayam di atas 20% Dan pada masa usia 3-5 minggu, mulai berkurang menjadi 20% saja Seiring dengan pertumbuhan ayam, tentunya hal yang harus kita perhatikan adalah lahan Karena kita memiliki lahan hanya 2x2 meter Maka saya rekomendasikan kapasitas ayam 30-50 ekor Dengan tangkringan agar ayam lebih leluasa bergerak Karena sejatinya, karakter ayam kampung adalah bertengger di dahan-dahan pohon Jika kita perhatikan pada ayam kampung yang diumbang Perhitungan keuntungan Jika kita beli bibit ayam kampung dengan harga 8.000 rupiah Kita kalikan 50 ekor Maka untuk bibit ayam kampung kita mengeluarkan modal sebesar 400.000 rupiah Dengan konsumsi pakan sekitar 2-3 kilo per ekor Sampai panen, maka 8.000 rupiah ditambah 15.000 rupiah untuk pakan pur dan campurannya Maka modal yang kita keluarkan sekitar 23.000 rupiah Per ekor ayam sampai panen Jika harga jualnya 40.000 rupiah Maka kita sudah memiliki keuntungan 17.000 rupiah per ekor Namun jika kita jual di angka 60.000 sampai 70.000 rupiah Maka keuntungan sudah dapat dikalikan sendiri Biasanya harga melambung tinggi pada momen idul fitri dan hari-hari besar lainnya Demikian hal yang dapat saya sampaikan mengenai lahan sempit juga bisa cuan Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan untuk teman-teman yang mencari bibit ayam bisa menghubungi nomor ini Afi Zafa Saya Eisa Artikan Nata Atmaja Pamit undur diri Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ingin bertanya tentang lahan dan harga bibit ayam kampung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh